Pemirsa seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa menyelinap masuk ke pesawat komersial di area parkir pesawat Bandara Radin Inten 2, Lampung pada Rabu pagi kemarin. Persuat tersebut diketahui melalui video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial. Dari video, tampak seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa tengah dipaksa keluar oleh sejumlah petugas dari dalam salah satu pesawat komersial. Menanggapi video viral tersebut, General Manager Bandara Radin Inten 2, Lampung, Hendra Irawan, membenarkan persiwa tersebut. Pihaknya kini masih menginvestigasi terkait pengawasan pihak Bandara. Hendra mengatakan insiden tersebut tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Radin Inten 2, Lampung. Kita lakukan pengamanan terhadap satu orang yang tadi mengalami gangguan kejiwaan di dalam pesawat. Jadi, secara prinsip, yang bersangkutan sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan akan ditakukan proses lebih lanjut mungkin berkait dengan observasi terhadap kondisi kejiwaannya. Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.